Lulus 100% murid SD Negeri nomor 030, rayakan perpisahan di obyek wisata, Pantai Tanjung Jumlay. Global Expos TV Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, 20 murid dinyatakan lulus 100%, hal ini langsung disampaikan oleh Umiatun SPD SD Selaku Kepala Sekolah, SD Negeri nomor 030 Penajam, di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kaltim, pada acara perpisahan murid kelas 6, berlangsung di Pantai Tanjung Jumlay, Kelurahan Saloloang, pada Senin tanggal 10 Juni tahun 2024. Setelah lulus dari sekolah ini anak-anak masih perlu akan melanjutkan pendidikan pada tingkatan berikutnya, karena perjalanan menimba ilmu masih sangat panjang, kita tahu di depan kita masih banyak tantangan, dan rintangan kehidupan yang harus kita lewati, ungkap Umiatun. Menurutnya ke depan masih banyak tuntutan soal pendidikan kepada anak-anak, karena lanjut dia setelah lulus, hanya dari bangku SD saja sangat tidak mudah untuk menjalani hidup yang semakin hari semakin penuh persaingan, Kelulusan tahun ini insya Allah sesuai harapan orang tua murid semuanya yaitu lulus 100% dan diharapkan kepada anak-anak semua agar melanjutkan ke jengjang pendidikan berikutnya. Pesan ibu, kejarlah cita-cita kalian, demikian pula kepada seluruh bapak dan ibu guru yang telah memberikan andil dalam transformasi ilmu kepada anak-anak, Maka dari itu kami selaku Kepala Sekolah SD Negeri 030 Penajam, sangat bangga kepada bapak ibu guru yang sudah mendidik putra-putri kita semua dari kelas 1 sampai kelas 6, pesan Kepsek Umiatun. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kepala Biro Global Expos TV, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Edison Jalal, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!